Lalu bagaimana kita membarui pikiran ini? Kan letaknya di pikiran. Bagaimana kita membarui pikiran? Setelah itu ada pelajaran tentang makanan susu dan makanan keras. Tentang susu dan makanan keras. Ini pelajaran yang harus kita termati. Segala yang perlu kita pelajari selaku mempercaya lahir baru adalah selalu berada dalam firman hidupnya Tuhan. Kita harus selalu ada dalam firmannya Tuhan. Ketika kita tumbuh, Tuhan mengharapkan kita mencapai kedewasaan penuh. Lengkap dan siap untuk mengajar orang lain tentang kebenaran firman. Kalau kita hidup oleh firman, kita akan mengajar orang lain tentang kebenaran firman. Bagaimana kita bisa hidup oleh firman? Kalau kita selalu mengkonsumsi firman. Tapi firman ini ada firman susu, ada firman makanan keras. Kita ingat itu, karena Alkitab bilang begitu. Jadi nanti kita akan jadi pengajar buat anak-anak kita. Setelah akan jadi pengajar buat anak-anakmu. Setelah akan jadi pengajar buat cucumu. Rasul Paulus mencatat hal ini dalam Ibradi 5 ayat 12-14 begini. Sebab sekalipun dari segi waktu, kamu seharusnya sudah menjadi pengajar. Namun kamu masih perlu diajari lagi prinsip-prinsip dasar firman Elohim. Dan kamu masih membutuhkan susu, bukan makanan keras. Ini yang disayangkan oleh Rasul Paulus pada jemaat ketika dia menulis surat, surat Ibradi. Jadi penulis pelajaran ini yakin penulis Ibradi adalah Rasul Paulus. Oke, anggap kita sepaham ya. Ada mungkin para peneliti lain yang mengatakan, bukan Paulus. Tapi dari beberapa hal, kelihatannya ini Paulus yang menulis. Oke, ayat 13-nya. Sebab setiap orang yang masih perlu susu, dia belum cakap dalam firman kebenaran. Sebab dia masih anak-anak. Yang masih butuh susu, dia belum cakap dalam firman kebenaran. Sebab dia masih anak-anak. Berarti kita mesti makan makanan keras di sejarah, ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Sebab bermanfaat untuk bisa memiliki kepekaan yang terlatih. Buna membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau kita makan makanan keras di sejarah, Maka kita akan menurut firman Tuhan ini ya, Kita akan jadi orang yang dewasa. Orang dewasa itu sudah tahu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Gitu. Sejarah oke. Paulus menasehati kita untuk bertumbuh. Dari minum susu, menjadi makan makanan yang keras. Firman Tuhan. Karena yang masih minum susu, hanya bayi-bayi Kristen. Sejarah. Ini yang masih minum susu ini seperti ini ya. Sejarah. Oke. Tetap minum susu, berarti tetap menjadi bayi. Sedangkan makanan keras adalah kebutuhan pokok dari orang Kristen dewasa. Nah, ini mulai makanan keras di sejarah ya. Oke. Nah, pada ayat 14 ini ada sesuatu perkataan yang sangat penting. Paulus menjelaskan orang Kristen dewasa sebagai orang yang memiliki apa? Kepekaan. Nah, Ibrani 5 ayat 14. Memiliki kepekaan. Kepekaan yang terlapih. Melalui kebiasaan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Dengan biasa membedakan baik dan jahat, dia makin terlapih kepekaannya. Apa itu kepekaan? Ya. Kata kepekaan ini dalam bahasa asli Alkitab itu aisteria. Aisteria. Artinya apa? Artinya bagian yang mempersepsi organ indera. Yang mengindera. Organ yang mengindera. Itu aisteria. Nah, kepekaan itu artinya sesuatu yang bisa mengetahui. Ah, dia bicara tentang apa namanya, pohon jati. Karena bahasanya terdengar oleh indera. Nah, dulu kan kita pernah belajar bahwa kita jangan menggunakan indera kita. Kita harus menggunakan roh. Ternyata ada hal yang sudah tidak boleh lupa. Indera kita ini tetap penting. Hanya jadi persoalan adalah indera kita itu harus dikuduskan. Nah, ketika indera kita dikuduskan, maka indera kita ini bisa dipakai untuk menjadi... Jadi, yang namanya indera ini sebetulnya netral, saudara-saudara. Netral, tapi kalau belum dikuduskan, informasi-informasi yang menakutkan dan nggak ada saringan. Tapi begitu dia sudah dikuduskan, saudara-saudara. Misalnya, Petrus waktu berjalan di atas air. Waktu itu indranya sudah tahu, saudara-saudara. Indranya sudah bisa melihat, merasa ada terpaan angin. Dia sudah merasa. Tapi waktu dia bisa jalan, dia merasa senang. Bisa jalan. Kenapa? Karena indranya masih netral. Indranya masih memberitahu, itu ada Tuhan yang mencuri kamu jalan. Dia masih memandang kepada Tuhan. Sehingga dia bisa berjalan beberapa langkah. Tapi begitu indranya mulai memasukkan informasi. Ini lautnya bergelora loh. Ini mestinya kamu itu berat jenisnya. Belum mungkin sekarang belum kenal berat jenis. Tapi paling nggak, Petrus tahu. Kalau dia jalan di atas air, itu pasti tenggelam. Walaupun belum mengerti soal berat jenis, saudara-saudara. Jadi, indranya memberitahu, ini anginnya kencang banget. Ini gelombangnya besar sekali. Ini kamu mestinya tenggelam. Nah, indranya memberi laporan yang tidak dikuduskan. Jadilah dia tenggelam, saudara-saudara. Nah, jadi lihat kepektaan itu adalah bagian yang indra. Tapi indra yang sudah dikuduskan, saudara-saudara. Jadi, perhatikan. Kita nggak boleh membuang telinga kita. Kita nggak boleh mencumpil mata kita. Karena dianggap ini indra ini bisa berbahaya. Kita harus ikuti suara roh saja. Tidak, saudara-saudara. Kita boleh tetap malek, kalau nyeberang. Jangan merem. Kalau saudara-saudara nyeberang sambil merem dengan percaya Tuhan memimpin mobil yang lewatnya yang bingung, saudara-saudara. Ya, oke. Jadi, saudara-saudara, indra kita tetap berguna. Tapi ini nanti semua dikuduskan. Jadi, orang Kristus diwasa, itu selalu senada dengan roh Tuhan setiap hari dan setiap langkahnya. Selalu senada. Dan kepekaan atau indra ilahinya ini, ilahinya maksudnya sudah dikuduskan ya. Itu menolongnya membedakan yang baik dan yang jahat. Melalui kebiasaan kerja indranya yang takluk di bawah pimpinan roh Tuhan. Nah, ini yang sudah dikuduskan. Dia akan melihat dengan kakak maka firman Tuhan. Dia akan maka dengan firman kebenaran ini, dia akan langsung dibentuk kehidupannya. Menjadi manusia roh yang mehak jiwanya kuat ya. Oke. Lalu, senara manusia rohani itu menyatu dengan manusia jasmani memang. Ya, ya. Menyatu, Bapak, ya. Dan sebagai hasilnya, ternyata roh Tuhan itu bisa memerintah atas hidupnya. Jadi, kita nggak lepaskan indra kita. Kita nggak lepaskan tangan kita untuk merabak. Kita nggak lepaskan telingan kita, hidung kita, mata kita, nggak kita cungkil gitu ya. Sebenarnya, rindah kita, kita nggak potong. Semua tubuh jasmani kita ini, kita integrasikan dengan roh kita. Nah, roh yang telah lahir, roh ini, melikupi seluruh keberadaan kita. Lalu, roh ini sudah-sudahku yang telah diurapi oleh roh Tuhan. Ini akan menjadi bos besar dalam hidup kita. Karena dibimbing oleh Tuhan. Bukan egonya, bukan. Tapi dibimbing oleh Tuhan. Oke. Nah, inilah manusia ya, spiritual. Ya, dia bebebaskan rohnya. Manusia rohani, menyatu dengan manusia jasmani. Dan hasilnya, roh Tuhan itu memerintah sepenuhnya. Atas tubuhnya. Oke. Nah, dengan kata lain apa, Zargu? Ketika kita terus-menerus menyambut firman, firman yang keras, nutrisi untuk hidup kita, maka kehadiran Tuhan dan firmannya akan berdampak besar bagi seluruh keberadaan kita. Sehingga kita akan mampu membedakan roh dan akan senantiasa dipimpin oleh roh kudus. Jadi ini sudah, kalau saudara mencintai firman, saudara akan dipimpin oleh roh kudus. Belajar untuk membedakan dan memintahkan antara dua natur. Natur lama kita dengan natur baru kita. Manusia jasmania kita dengan manusia rohania kita. Manusia yang alamiah dengan yang supra-alamiah. Ini harus sudah bisa bedakan. Karena itu sangat penting. Hanya pendalaman batinia bisa terhadap hal-hal rohani. Itu yang bisa menghubungkan tubuh jasmania kita dengan janji-janji Tuhan. Nanti yang nikmati janji-janji Tuhan, ya pasti. Kan tubuh kita juga, saudara-saudara. Kalau senang kan perasaan kita. Kalau saudara-saudara bisa menggendong, maaf, cucu. Sebentar lagi saya mungkin menggendong. Kalau bisa menggendong cucu, itu kan tubuh jasmania saya yang menggendong. Bukan spirit saya. Spirit saya tetap ikut menggendong. Tapi yang merasakan menggendong cucu saya itu adalah tubuh jasmania saya. Nah, kapan kita bisa tubuh jasmania ini menerima penggenapan janji-janji Tuhan? Kapan, saudara-saudara? Ketika manusia batinia kita makin mendalam. Makin makan-makanan yang keras, ya. Itu pasti kehidupan rohani kita bisa terhubung dengan baik dengan kehidupan jasmani kita. Nah, yang berkenan dengan tubuh jasmania apa sih? Sakit. Sakit itu berkaitan dengan tubuh jasmania. Kebanyakan, ya. Ada juga sakit yang psikosomatis, gitu ya. Sakit yang sakit karena sakit jiwa, gitu ya. Kalau sakit psikosomatis itu sakit tubuh, tapi karena pikiran berat, gitu. Nah, oke. Jadi, saudara-saudara, yang berkaitan dengan tubuh kita ini, ini kalau sudah terhubung dengan roh kita, dipimpin oleh roh kita, maka soal penyakit itu adalah soal yang gampang diatasi, gitu ya. Ya, tapi yang utamanya adalah pikiran kita. Nah, lihat wanita ini, saudara-saudara. Lihat wanita ini, ya. Jadi, dia coba, ya. Manusia batiniahnya, ya. Manusia batiniahnya, mungkin ayatnya, ya. Ya, manusia batiniahnya, ya, sorry, 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 sorry. Ya, manusia batiniahnya itu, saudara-saudara ku, dia percaya bahwa kalau dia jamah saja ujung jubahnya. Yang menjamahnya apa, saudara-saudara ku? Tangannya. Kalau dia jamah saja ujung jubah Tuhan Yesus, Tuhan Yesua, maka gaji kesembuhan itu akan terjadi pada dirinya. Ini wanita sudah 12 tahun pendarahan. Nggak tertolong lagi, saudara ku. Uangnya sudah dihamburkan banyak untuk mencari tabib. Tetapi dia percaya. Dia makan makanan yang keras. Dia yakin. Dia nggak peduli. Ini makanan keras, saudara ku. Dia nggak peduli dengan omongan banyak orang. Dia nanti dan sebagainya. Dia berusaha untuk pegang jubah Tuhan. Dan terjadi lagi-lagi sesuatu yang luar biasa. Jadi ketidakhadiran hubungan semacam ini, hubungan yang indah antara yang kiritual dengan yang dasmania, ini terlalu kalau nggak terjadi, ini adalah kehilangan yang sangat besar. Ini kerugian. Karena pengenapan janji-janji Tuhan, nggak bisa terjadi. Matius 13 ayat 19 mengatakan, bagi setiap orang yang mendengar firman kerajaan, langsung tidak memahami, datanglah si jahat dan merampas apa yang telah ditaburkan. Sebenarnya dengar baik-baik, Tuhan sudah menaburkan firman ini bagi kita semua. Tapi kalau kita tidak mau nikmati makanan keras itu, kita jadi seperti tanah, jalanan, maka sebentar lagi burung-burung akan mematuk benih-benih indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita itu, Tuhan. Oke, Tuhan mari kita mulai. Gambarnya ya. Dia menabur, tapi ada yang jatuh di tepi jalan. Itu burung-burung yang memahami. Sampai jumpa di video selanjutnya.